Kelompok kriminal bersenjata atau KKB pimpinan Egyanus Kogoya mengancam akan menembak pilot UCR Philip Mark Mertens. Ancaman itu disampaikan Egyanus Kogoya melalui video singkat yang disebarkan jurubicara TPN-PP, Sebi Sambon pada Sabtu 27 Mei 2023. Dalam video tersebut terlihat Philip sebegitu kurus sembari memegang bendera bintang ke Jorah yang merupakan simbol dari kemerdekaan Papua. Selain itu, Philip juga dikelilingi oleh anggota KKB yang diduga tengah membawa senjata serbu yang diproduksi di Indonesia. Philip terlihat berbicara di depan kamera dan mengatakan bahwa KKB ingin negara-negara selain Indonesia untuk berdialog terkait kemerdekaan Papua. Pasalnya, KKB memberikan waktu selama dua bulan untuk bernegosiasi. Menanggapi hal ini, jurubicara Kementerian Luar Negeri Selandia Baru mengaku telah mengetahui keberadaan foto dan video yang beredar. Dilansir dari tribunews.com, ia pun mengaku telah melakukan segala macam cara untuk membebaskan Philip dengan aman. Sementara menurut Reuters, Kepala Pusat Penerangan TNI Kapus Pen TNI, Laksda Julius Wijojono mengatakan, pihaknya akan tetap menggunakan tindakan terukur yang sesuai dengan standar prosedur operasi. Di sisi lain, belum ada tanggapan dari Kemenlu Indonesia atas video tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!